Intro Hari ulang tahun PMKP Labuan Batu ke-73 pelaksana tugas Bupati Haji Andi Suhaimi Dalimun TSTMT mengajak seluruh masyarakat mengenang kembali sejarah panjang perjalanan terbentuknya Kebupaten Labuan Batu Beliau menjelaskan ini merupakan hasil perjuangan besar dari para tokoh pejuang Labuan Batu Andi Suhaimi menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah dan komponen masyarakat untuk saling bahu-membahu membangun Labuan Batu dengan merapatkan barisan dan membangun persatuan yang kuat dalam jalinan tali persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga menciptakan suasana aman tenteram guna melancarkan pembangunan di daerah Kita adalah masyarakat yang berada dan berbudaya sehingga kita berharap nantinya keberanekaan ragaman ini akan mengumpul persatuan dan persatuan kita untuk memajukan kabupaten Labuan Batu yang sangat kita cintai ini pada kesempatan ini saya mengajak segenap masyarakat untuk bersama-sama meriahkan semua event yang ada kami berharap agar momentum kegiatan ini dapat memperkerat si Datu Rahmi sesama kita hadirin sekalian yang berbahagia Sebelum saya mengakhiri di Datu ini saya menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Labuan Batu dan komponen masyarakat untuk bersama-sama saling lahu membahu membangun Kabupaten Labuan Batu dengan menerapkan barisan membangunan persatuan yang kuat dan jalinan tali persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga akan menciptakan suasana aman dan tempat guna melancarkan kelangsungan pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini demikian harapan saya dalam peringatan hari jadi pemerintahan Kabupaten Labuan Batu yang ke-73 dan akhirnya marilah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa kiranya kita senantiasa tetap dalam lindungannya serta diberikan kekuatan dalam membangun daerah Kabupaten Labuan Batu ini pada kesempatan penutup di Datu ini saya akan menyampaikan pantun dan semangat dalam diri saya sungguh indah Pulau Sikantan sangat terkenal karena namanya Labuan Batu yang kita idamkan semoga jayalah selamanya sungguh bangun si bunga mawar kembang di taman merah berwarna kita harus semangat dan berikhtiar untuk Labuan Batu yang sejahtera pantang berjuang disuruh pulang biar mati di medan berat sekali raya berkembang suruh kita berpantang diri kehayu pemerintah Kabupaten Labuan Batu yang ke-73 sekian dan terima kasih wabila topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelaksanaan hari jadi Pemkap ke-73 yang berlangsung di lapangan di Kabinarantoperapat Rabu 17 Oktober 2018 turun diadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kadis UKM Propso Amran Uteh Ketua MPW PP Sumut Haji Kodrat Syah Wakil Bupati Labusel Kholil Jubri Harahap Wakil Wali Kota Tanjung Balai Dr. Nandes Haji Ismail Unsur Porkopimda Labuan Batu para Kepala OPD Ketua DPRD dan Camat serta Kepala Desa Lurah sekabupaten Labuan Batu Sementara itu ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimi Dali Munti STMT Pameran Investasi Labuan Batu tahun 2018 resmi dibuka Kegiatan ini berupakan serangkaian dari acara Hot Pemkap Labuan Batu ke-73 yang rencananya akan berlangsung selama 4 hari di lapangan di Kabinarantoperapat Rabu 17 Agustus 2018 Pelaksana tugas Bupati dalam sambutannya mengatakan Labuan Batu merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang memiliki potensi pariwisata dan berbagai potensi ekonomi lainnya yang apabila dikembangkan dapat meningkatkan tarap hidup kesejahteraan masyarakat Salah satunya adalah ekonomi kreatif yang merupakan potensi strategis dalam menopang perekonomian Panitia Pelaksana Pameran Investasi Dr. Nandes Ikram Saputra Nasution M menjelaskan peserta pameran tahun 2018 diikuti oleh para OPD pengusaha swasta, perbankan, kepolisian, TNI perguruan tinggi dan pendidikan yang ada di Labuan Batu dengan jumlah stan sebanyak 60 tempat pengusaha swasta, perbankan, kepolisian, TNI pengusaha swasta, perbankan, kepolisian, TNI perbankan, kepolisian, TNI Terima kasih.